Adapun syubat yang kedua, berdalil dengan kisah Khadir dan Musa. Dalam surat Al-Kahfi, Allah buka dengan firmannya, Dan seluruhnya sampai Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir, Nabi Musa berkata, Dan seterusnya. Jadi ceritanya Nabi Musa A.S. Secara singkat tentunya, saya sudah jelaskan panjang lebar dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa A.S. pernah berkhutbah, Kemudian dalam khutbahnya, Dia berkhutbah di depan Bani Israel dengan khutbah yang sangat indah, Sampai orang-orang berlinang air mata, Sampai mereka merasa ini orang paling alim. Sehingga ada yang bertanya, Ya Musa, adakah orang yang lebih alim selain daripada engkau? Nabi Musa mengatakan, tidak ada. Nabi Musa bukan sombong, Tapi dia ingin menjelaskan kenyataan yang dia tahu, Tidak ada yang lebih alim daripada dia. Maka Allah, Maka Allah pun menegurnya. Allah mengatakan, Wahai Musa, Ada seorang hamba kami yang lebih punya ilmu daripada engkau, Di tempat pertemuan dua lautan. Maka Nabi Musa akhirnya pingin belajar dari orang tersebut. Orang tersebut adalah Khadir. Maka Nabi Musa ditemani oleh muridnya Yusha bin Nun, Maka mereka pun berjalan menyusuri pantai untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Akhirnya dia bertemu ringkasnya, Walhasil akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir, Minta belajar kepada Nabi Khadir. Maka Khadir berkata, Ya Musa, Inna ka ala ilmin, Allamaka Allah, La a'alamuhu ana, Wa ana ala ilmin, Allamani Allah, La ta'alamuhu anta. Kata Khadir, Wahai Musa, Kau punya ilmu, Yang Allah ajarkan kepada engkau, Dan aku tidak tahu. Dan sebaliknya, Aku juga punya ilmu, Yang Allah ajarkan kepada aku, Dan kau tidak, Tidak tahu. Tapi kalau kau ikut aku, Jangan kau bertanya-tanya, Sampai aku yang mengabarkan kenapa aku melakukannya. Kata di Musa, Insya Allah aku akan sabar, Aku tidak akan bertanya-tanya. Maka mereka pun berjalan, Naiklah Nabi Musa dan Khadir, Di atas sebuah perahu, Dan orang-orang kenal Khadir ini Khadir, Mereka naik perahu, Kapal, Kemudian gratis. Ternyata, Setelah mereka dinaikkan secara gratis, Nabi Khadir membalas, Air susu dengan air tuba, Dia rusak kapal tersebut. Nabi Musa tegur. Kenapa kau rusak, Wahai Khadir ini? Kalau kau rusak, Ini orang akan tenggelam naik kapal. Aku ada jikta syai'an imra, Aku melakukan satu perkara yang salah. Ini Nabi Musa tegur Nabi Khadir. Nabi Khadir ingatkan, Kan saya sudah bilang, Kau tidak sabar denganku. Kita di Musa, Berlirat aku uzur. Berjalannya mereka berdua lagi, Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang anak. Seorang anak masih kecil bermain dengan anak yang lain. Maka Khadir pun bunuh anak tersebut. Musa kaget, Ini anak tidak punya salah, Kau dibunuh. Bagaimana kau bunuh seorang anak yang tidak punya kesalahan? Kecuali dia bunuh orang, Kau bunuh dia tidak melakukan kesalahan. Sungguh kau telah melakukan perkara yang sangat mungkar. Nabi Khadir ingat lagi. Ingatkan Musa. Kan saya sudah bilang, Kau tidak sabar bersama aku. Musa orangnya suka mengingkari kemungkinan. Lihat kemungkinan dia tidak bisa diam. Maka dia tegur. Ini dua-dua kesalahan. Yang ketiga, Mereka berjalan, Kemudian dua orang ini, Musa dan Khadir pergi ke suatu kampung, Mereka minta dijamu, Minta makan, Tidak dikasih. Setiap rumah didatangi, Dan tidak ada yang menjamu Musa dan Khadir. Akhirnya mereka harus meninggalkan kampung tersebut, Tetapi ketika mereka tidak meninggalkan kampung tersebut, Ada bangunan rumah kampung tersebut, Yang mau runtuh, Malah diluruskan oleh Nabi Khadir. Maka Musa heran. Kalau sebelumnya engkau membalas air tuba dengan air susu dengan air tuba, Sekarang air tuba dibalas dengan air susu. Kita ditolak, Malah kau berbudai kepada mereka. Disitulah kemudian, Orang-orang Sufiyah berdalil bahwasannya, Nabi Khadir, Nabi Khadir menyelisi syariat Nabi Musa. Jadi Nabi Khadir melakukan perkara-perkara yang mungkar tadi. Tiga perkara mungkar, Tapi diantaranya sebutan tadi, Dia merusak kapal, Yang kedua dia membunuh anak. Jadi ini menyelisi syariat Nabi Musa. Kalau begitu, Kalau seorang sudah mencapai derajat wali, Menurut mereka Khadir adalah wali. Menurut mereka Khadir adalah wali. Nah, Berarti orang sudah mencapai derajat perwalian seperti Khadir, Boleh keluar daripada syariat Nabi Musa. Nah, Kalau kita pun telah mencapai derajat perwalian seperti Khadir, Kita boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini orang Sufi berdalil dengan hal tersebut. Bagaimana bantahannya? Bantahan? Pertama, Kita bilang, Khadir, Menurut pendapat yang kuat, Yang lebih kuat, Adalah Nabi bukan wali. Dan bukan wali. Ini pendapat, Adalah pendapat dipilih oleh Ibn Jauzi rahimahullah, Sebelumnya dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Yang dikuatkan oleh Ibn Hajar rahimahullah, Dikuatkan oleh Ibn Kasi rahimahullah ta'ala. Ya, Tapi ini ada khilaf, Ada yang mengatakan, Khadir adalah wali, Ada yang mengatakan Khadir adalah Nabi. Namun yang benar, Khadir adalah Nabi. Kalau Khadir adalah Nabi, Jika dia Nabi, Maka dia boleh tidak ikut syariat Nabi Musa. Jika dia Nabi, Maka masing-masing Nabi punya syariat sendiri. Punya syariat sendiri. Maka wajar dia keluar dari syariat Nabi Musa. Tapi pendapat yang kedua, Taruhlah, Taruhlah, Khadir adalah wali. Kalau Khadir pun bukan Nabi, Dan dia adalah wali, Dia boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Dia tetap boleh keluar. Dia tetap boleh keluar. Dari syariat Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak diutus kepadanya. Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Karena Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Dan Khadir bukan Bani Israel. Dan Khadir bukan Bani Israel. Khadir bukan Bani Israel. Bukan kaum Musa. Baik, jelas ya. Jadi kalau misalnya Khadir pun wali, Dia boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Karena dia bukan Bani Israel. Sementara Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Pendapat yang ketiga, Atau jawab bantan yang ketiga, Toh ternyata, Nabi Khadir, Tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Kenyataannya tidak keluar dari syariat Musa. Kok bisa demikian? Karena setelah dijelaskan, Setelah dijelaskan, Ternyata Musa juga setuju. Nabi Musa AS juga setuju. Sesuai dengan syariatnya. Bukankah ketika Nabi Khadir Merusak kapal, Setelah itu Nabi Khadir jelaskan. Amma s-safihtiyatu fakanat lima sakinah Ya'amaluna fil bahar Fa'arattu an'a'ibaha Wa kana wa ra'oh malikun Ya'khudukula s-safinatin gosbah Adapun kapal yang aku rusaki, Semuanya ini kapal, Ini milik orang-orang miskin. Dan di sana ada raja Suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka aku rusak kapal ini Supaya kapalnya tidak merampas oleh raja. Baru Nabi Musa paham, Oh begitu. Sesuai gak syariat Nabi Musa? Sesuai dengan syariat Nabi Musa. Nabi Musa sahaja tidak tahu Kenapa Khadir melakukan tersebut. Setelah dijelaskan kenapa Khadir Merusak kapal, Supaya kapal ini tidak direbut oleh Raja yang zalim, Maka Nabi Musa setuju. Berarti sesuai dengan syariat Nabi Musa. Kemudian kenapa Nabi Musa Khadir membunuh anak kecil? Nabi Khadir berkata, Ada pun anak ini Anak ini punya dua orang yang mu'min Namun mereka berdua Sangat sayang kepada anak ini Kalau dibiarkan anak ini sampai dewasa Anak ini akan menjermuskan Kedua orang tuanya dalam kekufuran Maka aku ingin, kami ingin Allah menggantikan anak ini dibunuh Diganti dengan anak yang lebih baik Dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya Dan Nabi Musa mengatakan Aku membunuh anak ini Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan anak keinginanku Kalau ternyata setelah dijelaskan Musa mengerti Anak ini dibunuh atas perintah Allah Agar anak ini kalau Kalau dia besar Jangan sampai ketika dia besar Dia menjermuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran Maka dibunuh dan kemudian Kedua orang tua beriman ini Digantikan, dianugerahi anak baru Yang lebih baik dan lebih sayang Sesuai dengan syariat Nabi Musa Yang ketiga Ketika Dinding dirubuhkan Dibdirikan lagi oleh Khadir Kata Nabi Khadir Kata Nabi Khadir Ada pun tembok tersebut Di bawahnya ada Tembok tersebut Di bawahnya ada harta milik dua anak yatim Kalau tembok terus sebut miring Lama-lama harta ini kelihatan Dan akan dirampas oleh orang Sementara anak yatim ini Orang tuanya orang tua yang soleh Maka aku diperintahkan kepada Allah Untuk mendirikan tembok tersebut Agar harta tersebut Tidak Tidak diketahui oleh orang lain Nanti kalau mereka sudah besar Mereka bisa mengeluarkan hal tersebut Setelah dijelaskan Nabi Musa setuju Jadi pernyataan mereka Bahwasanya syariat Nabi Khadir Berhentangan syariat Nabi Musa Tidak benar Syariat Nabi Khadir Sama dengan syariat Nabi Musa Dan sama dengan syariat Nabi Muhammad S.A.W. Karena setelah dijelaskan Ternyata sesuai dengan syariat Nabi Musa S.A.W.